Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Tepat pada hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 Saya Dr. Ran kembali menyapa Seluruh runlovers Mitra-mitra, klien-klien Dan beberapa Sahabat-sahabat Yang senantiasa ingin mengupdate Atau ingin mengetahui tentang informasi saya Sebagaimana biasa dari pesawat Batik Air Setelah istirahat tadi lewat 21 jam Saya menantuk banget hari ini Karena sudah 4 malam tidurnya jam 2 Kita ingin berbagi informasi kembali Pertama Saya sekali lagi mohon maaf kepada para media Kemarin itu ada sekitar 8 media televisi Yang ingin wawancara Saya sudah katakan Dan tidak lagi mau menjawab Karena saya melihat bahwa apa yang mereka lakukan di sana Terutama Dennis Sudah tidak substantif dan menjadi Bahan Bahan Sebagaimana kalian tahu bahwa Di samping Yayasan yang dipimpin oleh Pak Muhammad Iqbal Salim Sudah Sudah Melakukan gugatan Ke PN Jakarta Timur Yayasan yang dipimpin oleh Pak Muhammad Iqbal Salim ini Atau Yayasan Pembina Universitas Ibn Khaldun YPUC ini Yang melolak Universitas Ibn Khaldun Sesuai dengan Akta Yayasan Sudah juga menunjuk kuasa hukumnya Pak Ferdinand Dan insya Allah mereka akan segera Melakukan Laporan koalisi Sehingga terkait semua Laporan Terhadap saya Terkait dengan dokumen, ijazah, dan lain-lain Saya akan Jawab Dan kita akan mengkerucutkan Kepada satu tempat saja Supaya lebih gampang Dan insya Allah saya akan Siap Menjawab Yang ketiga Saya Juga akan Segera melaporkan Sudara Petrus Bala Pationa Dan Orang-orang Yang secara sengaja Telah Melaporkan dan Memfitnah saya Atas jugaan dokumen palsu Dan atau ijazah palsu Belum ada satu Lembaga manapun yang mengatakan Bahwa ijazah saya palsu Yang dikatakan adalah Hanya Tidak dapat diverifikasi Dan itu sudah dimohonkan Suratnya Berulang-ulang Oleh biayasan Dr. Richard Lee Saya juga sudah Resmi Berkomunikasi Dengan Pihak mahkamah agung Dengan Pihak kejaksaan agung Agar kasus ini Segera diproses Dan sudah Dimpahkan Seluruh data dan fakta Untuk melengkapi keinginan Dari Kejaksaan tinggi DKI Jakarta Terkait sudah ada dokter Richard Lee Yang tersangka di dua kasus Sekaligus Ada pun Informasi-informasi lain Sudara-sudara Siapapun Mantan klien saya Yang mencabut Kuasa Tanpa alasan yang jelas Saya akan lakukan Upaya Karena itu Sudara-sudara sekalian Lalu Sempatan ini Saya dokteran Insya Allah Selamat menikmati